Intro Halo adik-adik semua, selamat pagi Apa kabar hari ini? Ya luar biasa Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kita Halo mama dan papa Yang senantiasa mendampingi adik-adik di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini Kita akan memulai ya ibadah kita hari ini Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan Hari ini harinya Tuhan Sambil bertuk tangan ya Intro Hari ini Hari ini harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita bersuka dia Hari ini hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini hari ini Tuhan Hari ini hari ini Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini hari ini hari ini Tuhan Sebelum lebih lanjut kita di dalam ibadah pada bagian ini Hari ini hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan Kita akan berdoa Momon pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan Akas anugerah dan berkamu di dalam kehidupan kami sampai saat ini Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Adik-adik siapa yang pagi tadi bangunnya? Rawal dulu Nangis dulu Ada gak? Tidak ada ya Semua anak Tuhan Pinter-pinter Manis-manis Tidak rewel kalau bangun pagi Sekarang Yuk kita lambatkan puji-pujian kita Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Tuhan Yesus Bapak Barnabas Bapak ini lumpuh Adik Bapak ini sembuh Hidup Paulus Hidup Barnabas Hidup para dewa Demikian kata mereka Adik Adik-adik Apakah Bapak Bapak Paulus dan Bapak Barnabas Senang dianggap dua Dan dipuji banyak orang Ternyata Ternyata tidak Ternyata tidak adik-adik Selamat menikmati Selamat menikmati Orang lumpuh Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Dan sembahlah dia Adik-adik Bapak Paulus dan Bapak Barnabas Tidak mau menggunakan Kesempatan itu Untuk keuntungan dirinya Mereka tetap bersikap Rendah hati untuk menjelaskan Bahwa mereka bukanlah dewa Mereka juga tetap rendah hati Di hadapan Tuhan Dengan cara memperkenalkan Nama Tuhan Dan mengajak banyak orang Untuk menyembah Tuhan Yesus Nah adik-adik Maukah adik-adik Berlaku seperti Bapak Paulus Dan Bapak Barnabas Merendahkan hati Di hadapan Tuhan dan manusia Ya adik-adik pasti mau Bagaimana caranya Yaitu adik-adik Dengan tekun berdoa Dan menaikkan puji-pujian Kepada Tuhan Yesus Setiap hari Dan menyayangi Orang-orang yang ada Di sekitar adik-adik Nah adik-adik tadi sudah Mendengarkan firman Tuhan Sekarang kita mau berdoa lagi Lipat tangan Tutup mata Dan tundukkan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada pagi hari ini Kami mau belajar Dari Bapak Paulus Untuk merendahkan hati Di hadapanmu Dan sesama Kami akan rajin Berdoa Dan memuliakan Namamu Serta menyayangi Orang-orang yang ada Di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu saja Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekolah Minggu hari ini Sudah selesai Sampai bertemu Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah Bang Bang